hai oke kalau sudah siap angkat tangannya angkat jempolnya sudah siap belum sebelum kita mulai angkat jempolnya sudah siap belum oke ya oke Mister mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman apa kabar semuanya Alhamdulillah ya ya mudah-mudahan kita semuanya di dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan oleh Allah ya perlindungan ya diberikan oleh Allah nikmat-nikmat yang banyak untuk kita semuanya amin ya Allah ya rabbal alamin baik teman-teman Alhamdulillah ya untuk pada kesempatan siang hari ini kita membelajaran matematika kita ini agak sedikit berbeda ya Alhamdulillah kita sekarang berada di studio satu Anur ya yang mudah-mudahan bisa menambahkan semangat kita semuanya dalam mempelajari matematika Oke semuanya angkat lagi tangannya jempolnya jempolnya Hai alhamdulillah Oke eh pembelajaran pada hari ini Insya Allah kita khas eh tema tiga ya yaitu benda di sekitarku ya subtema satu aneka benda di sekitar ya pembelajaran matematika tentang eh alat ukur ya alat ukur ya eh next Oke Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah muncul ya teman-teman ya layarnya nah dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang artinya maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zaroh ya niscaya dia akan melihat balasannya dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zaroh maka dia akan melihat balasannya pula nah maka dari itu apapun yang kita lakukan apapun yang kita kerjakan Insya Allah nanti akan diperlihatkan oleh oleh Allah kepada kita nanti di hari kiamat kelak nah berhubungan tentang ya perhitungan dan ukuran ya maka Mister akan menjelaskan ya pada hari ini tentang alat ya untuk mengukur ya alat untuk mengukur ya next ini dia alat untuk mengukur coba teman-teman ayo dibuka mikrofonnya Mister mau teman-teman baca sama-sama macam-macam alat mengukur ya macam-macam alat mengukur pertama apa ada penggaris iya yang kedua apa meteran meteran pita ya yang ketiga meteran roll besar ya yang keempat meteran saku nah ya next pak coba teman-teman nih ya Mister sudah membawa alat-alatnya semua tuh Mister Mister bawa alat-alat meteran sih emang kalau Mister tukang bangunan oh enggak ya hari ini Mister akan membahas tentang alat-alat ini ya nih tuh ya ada penggaris ya ada penggaris penggaris terus ada meteran pita ini dia meteran pita ya tuh panjang teman-teman jatuh ke bawah jatuh ke bawah ya ini meteran pitanya terus ada apa lagi ya ntar dulu deh Mister sangkutin di sini ya nih ada meteran roll besar ada meteran roll besar dan yang terakhir ini ada meteran saku ya meteran saku kenapa nih bisa dimasukin ke saku loh meteran saku kita buka meteran saku oke next nah ini Mister akan membahas ya fungsi-fungsi pada benda tadi kita sebutkan yang pertama ada penggaris ya siapa yang tahu fungsi penggaris untuk apa ayo Hai coba dibaca nggak apa-apa ayo Hai untuk mengukur apa lagi Hai untuk mengukur benda yang berbidang datar yang berbidang di atas dan berdimensi kecil ya satuan yang dipakai pada penggaris ini adalah sentimeter nih tuh ya ini yang di atas nih ya angka-angka yang di atas pada penggaris ini namanya eh satuan sentimeter ya teman-teman bawa nggak penggarisnya bawa nggak penggarisnya nah tuh ya Zafira tuh Zafira megang penggaris mana yang lain penggarisnya dikeluarin oh tuh Askiya juga sudah megang penggaris oh Sarah penggarisnya besar ya tuh iya Saras nah coba teman-teman lihat nah disini ya angka-angka yang di atas ya yang di atas biasanya berwarna hitam ya ada warna hitam ada warna merah ya angka yang berwarna hitam ini adalah satuan sentimeter ya satuan sentimeter nah angka yang inilah yang nanti akan kita gunakan untuk mengukur tuh ya ini penggaris jadi gunanya penggaris adalah untuk mengukur benda yang berbidang datar ya yang berdimensi kecil ya terus yang kedua ada meteran pita meteran pita ini dia meteran pita ya Oh iya coba dikeluarin yang lainnya meteran pitanya ada nggak ayo meteran pita Iya ya meteran pita ini ya fungsinya ya sama dengan penggaris ya biasanya teman-teman kalau ketukang jahit ya kalau mau membuat baju di tukang jahit biasanya teman-teman ya pasti kalau kita mau diukur badan kita pakai ini ya enggak ya kan pakai meteran pita kenapa karena petera pita ini ya berbahan dasar fleksibel dia itu lentur ya dia dipakai untuk mengukur pakaian busana ya lingkar badan kita seperti ini tuh mister ngukur badan tuh pakai ukuran pita ya dan juga tinggi kita nih nah ini juga sama ada angka-angkanya teman-teman mister punya yang berapa senti nih ya 150 cm nih 150 cm mister punya tuh meteran pita mister jumlahnya 150 cm coba teman-teman eh eh coba teman-teman eh eh siapa ya Arpin mana meteran pitanya Sarah deh Sarah meteren pitanya ada nggak eh iya ada berapa panjangnya kalau mister panjangnya 150 cm tuh ah coba siapa siapa Oh Zahran tuh Zahran tuh Zahran tuh Zahran ayo Zahran meteran pitanya angkanya berapa panjangnya Hai coba lihat di sini teman-teman nah di belakang sini ada panjangnya ya ukurannya tuh ada angka-angkanya ini adalah senti sentimeter ya tuh kalau terpanjangnya sini sampai 150 cm ya ini namanya meteren tip pit tak ah ah Oke yang kedua yang ketiga Maaf yang ketiga nih yang paling besar Hai ini dia yang paling besar Metran roll Metran roll Metran roll ini Biasanya dipakai Untuk mengukur Tanah Untuk mengukur jalan Panjang tanah, lebar tanah Biasanya diukur pakai ini Wow Ini Ada yang punya? Metran rollnya? Oh ada tuh Zahran lengkap ya Dia punya metran rollnya Metran roll ini Dipakai untuk mengukur Tanah Atau mengukur jalan Jadi kalau seumpamanya Kita mau mengukur tanah Atau mengukur jalan Pakai metran roll Karena diameter dia Lebih panjang daripada Metran pita yang tadi kita Tunjukkan dan penggaris Dan selanjutnya Ada Metran saku Ini dia metran saku teman-teman Coba Ditunjukin Metran sakunya Ayo Mana metran sakunya Yang punya Diangkat Ditunjukin ke mister Iya Ini metran saku Ini metran sakunya bagus ya Alhamdulillah Semuanya udah punya siap ya Nih Metran saku Nah Metran saku ini Fungsinya Biasanya Kalau kita Melihat Tukang bangunan Ya kan Kalau kita melihat Tukang bangunan Biasanya Bawa ini nih Untuk mengukur Nih Contoh mister ya Mister mau mengukur papan tulis Ya Menggunakan metran saku Tuh Ya Metran sakunya Nah ini Ya fungsinya dia untuk Mengukur Bangunan Ya Mengukur pintu Ya Mengukur papan tulis Mengukur meja Bisa Pakai ini Ya Oke Next Lanjut pak Next Nah Coba Gambar apa Yang tampil di layar kita Lapangan putsal Ya Lapangan putsal Siapa Yang tahu Cara mengukur Lapangan putsal Pakai yang mana Apa bisa Diukur Pakai penggaris Pakai Oh iya Metran roll Pinter Sangat bagus Pakai metran roll Iya Kenapa Karena lapangan Sangat lu Luas Luas Lebar Nah Maka untuk Mengukurnya Kita menggunakan Metran roll Nah Next Next Nah Selanjutnya Apa itu Gambar apa Baju Iya Baju Mengukurnya Pakai apa Ayo Pakai ini Ya Pakai ini Pakai apa Oh iya Pakai Metran pita Iya Makanya tadi Mister bilang Kalau kita Ketukang jahit Biasanya kita Kalau mau membuat Baju Kita diukur Pakai ini Pakai metran pita Itu teman-teman Terus Gambar apa tuh Gambar apa Pintu Betul Pintu Diukurnya Pakai apa Pakai penggaris Sampai pakai metran roll Metran saku Saku Apa penggaris Metran Saku Betul Nah Nih Jadi kita mengukur pintu Pakai ini Ya Mengukur pintu Pakai ini Pakai metran saku Ya Metran saku Punya mister Panjangnya Tiga meter Tuh Ya Metran saku punya mister Panjangnya tiga meter Biasanya ada ya Panjangnya disini Coba teman-teman lihat Yang punya metran saku Dilihat Biasanya disininya Ada keterangan panjangnya Coba Beda-beda Akmal Metran saku nya berapa panjangnya? Tiga meter Terus selanjutnya Selanjutnya Kita mengukur Apa itu? Buku Berarti pakai Penggaris Kalau kita mau menggaris Di buku Ya pakai ini Mister Kalau pakai ini bisa enggak? Enggak bisa Ya Karena terlalu panjang Oke Teman-teman Jadi ingat ya Ada empat Empat Yang kita bisa jadikan Ukuran Yang kita bisa gunakan Untuk mengukur Yang pertama Ada penggaris Yang kedua Ada Meteran pita Yang ketiga Ada meteran roll Ini yang panjang Besar Yang keempat Ada meteran saku Oke Next Selanjutnya Kita akan membahas Nah Ayo Mencoba Mengukur Dengan Menggunakan Penggaris Udah disiapin Belom Buku tulisnya Coba Buku tulisnya Dikeluarkan Sama penggarisnya Dan pulpen Atau pensil Kita Mencoba Menggunakan Penggaris Ya Nah Next Ya Nah Lihat teman-teman Cara mengukur Menggunakan penggaris Lihat Sejajar Pensil Ya Sejajarkan Pensil kita Yang akan diukur Panjangnya Dengan penggaris Nah Kita sejajarin dulu ya Nih Nah mister kan Punyanya Papan tulis Kalau teman-teman Di buku Ya Kalau teman-teman Di buku Ya Kita bikin Mister Minta Kita menggaris Sampai 15 cm Sampai angka 15 Ya 15 cm Coba Ya Dilihat Kita mulai Dari angka 0 ya Teman-teman Nah Angka 0 yang ini Bukan pada Ujung Penggarisnya Tapi pada Baris Angka 0 Garis angka 0 Nah ini Kita garis Sampai Ke Angka 15 Sudah 15 Coba kita bikin Persegi 4 ya Kita bikin Persegi 4 Ya Persegi 4 berarti Panjang dan lebarnya Sama 15 Juga Ya 15 Kebawahnya 15 Teman-teman Nah Ya Kita bikin kotak ya Persegi 4 Ini juga sama 15 Sret Nah Yang terakhir Juga sama 15 Ini dia 15 Agak ribet Agak ribet nih Mister Ini Ini namanya Persegi 4 Kita Menggunakan Penggaris Ya Menggunakan Penggaris Coba Ditunjukin Hasilnya Tunjukin Hasilnya Yang sudah Selesai Ayo Yang sudah Selesai Tunjukin Hasilnya Persegi Empatnya Oke Zahran Sudah Siapa lagi Kayi Sudah Ayo Siapa lagi Oh Dira Sudah Farah Sudah Saras Sudah Siapa lagi Saras Saras Ya Widi Juga Sudah Siapa lagi Oh Saras Juga Sudah Alhamdulillah Oh Askiah Juga Sudah Ya Alhamdulillah Ya Semuanya Sudah Sudah Mengerjakannya Oke Lanjut Next Setelah kita Sudah Tahu Menggunakan Cara Penggaris Cara Menggunakan Penggaris Maka Sekarang Kita Akan Membahas Tentang Mengubah Berbagai Satuan Panjang Ya Ingat Teman Teman Mengubah Satuan Nah Coba Kita Lihat Disini Ada Rumusnya Satu Meter Satu M Satu M Sama Dengan Seratus CM M Ini Apa M Nya M Ini Adalah Singkatan Dari Meter Ya Teman Teman M Ini Singkatan Dari Meter Kalau CM Singkatan Dari Sentimeter M Nya Adalah Meter Meter CM Nya Adalah Sentimeter Nah Perumusnya Perumusnya Satu Meter Sama Dengan Seratus Sentime Meter Kalau Kita Balik Berarti Seratus Sentimeter Sama Dengan Berapa Meter Teman Teman Berarti Satu Meter Pinter Pinter Iya Betul Terus Mister Kasih Contoh yang lainnya Kalau 200 Sentimeter Kalau 200 Sentimeter Berarti Berapa Meter Berapa Dua Iya Betul Dua Meter Ini Nah Sekarang Lagi 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 Coba Lihat Perhatikan Kalau Mister Tulis Lima Meter Lima Meter Berarti Berapa Sentimeter Lima Ratus Ih Pinter Kelas 3B Mantap Semuanya Alhamdulillah Lima Ratus Nah Seperti Itu Jadi Ingat Satu Meter Adalah Seratus Sentimeter Sekali Lagi Satu Meter Adalah Seratus Sentimeter Seratus Sentimeter Sama Dengan Satu Meter Oke Ingat ya Sampai Lupa Nah Contoh Soal Contoh Soal Yang Tadi Dua Sentimeter Dua Sentimeter Apa Dua Meter Maaf Bentar Ya Nah Dua Meter Ketadi ya Dua Dua Meter Berarti Sama Dengan Dua Dua Ratus Sentimeter Nah Nah Terus Teman-teman Kita Ke Contoh Soal Yang Ketiga Contoh Soal Yang Ketiga Itu Ada 800 Sentimeter 800 Sentimeter Ya Titik-titik M Berarti Berapa Berarti 8 8 Meter Oh Pinter Si Luar Biasa Ya Mister Nggak capek-capek Neranginnya Kalian Semu Sudah Paham Ya Paham Ya Nah Berarti Kalau kita Disini Kita mau Jadikan Sentimeter Kalau 7 Meter Sama Dengan Berapa Sentimeter 700 Sentimeter Oke Good Very Good Nah Nah Kita Masuk Ke Contoh Selanjutnya Mister Acak Ya Nih Ya Mister Acak Mister Gabung Ya Mister Gabung Antara Meter Dan Sentimeternya Nah Disini Ada Seribu Seratus Sentimeter Ya Coba Siapa Yang Tahu Kalau Dijadikan Meter Ayo Bagaimana Caranya Nah Ya Berarti Berapa Berapa Sebelas Meter Kenapa Kenapa Kayaknya Kayak Begini Kelipatan Dari Satu Meter Adalah Seratus Senti Berarti Kalau Mister Tanya Sebelas Meter Tinggal Tinggal Dikali Dikali Aja Seratus Sama Dengan Seribu Seratus Kalau Dari Sentimeter Dirubah Menjadi Meter Gampang Rumusnya Seratus Berarti Seribu Seratus Dibagi Seratus Jadinya Sebelas Nah Iya Nah Kalau Yang Ini Merubah Meter Ke Sentimeter Kalau Yang Ini Merubah Sentimeter Ke Meter Oke Coba Sekali Lagi Sekali Lagi Gusak Tegang Siap Fokus Semuanya Fokus Seribu Tiga Ratus Sentimeter Seribu Tiga Ratus Sentimeter Kita Rubah Menjadi Meter Berapa Meter Tiga Belas Bagaimana Cara Merubah Nih Cara Merubah Kalau Seandainya Kita Kurang Paham Seribu Tiga Ratus Dibagi Seratus Sama Dengan Tiga Belas Nah Tiga Belas Ini Adalah Meternya Nah Intinya Seperti Itu Nah Sekali Lagi Sekali Lagi Kalau Sekarang Mister Tanya Merubah Meter Menjadi Sentimeter Kalau Sumpah Mister Birang Seribu Tujuh Ratus Sentimeter Berarti Berapa Meter Tujuh Belas Nah Ini Sudah Paham Alhamdulillah Sekarang Merubah Meter Merubah Meter Ke Sentimeter Kalau Mister Bilang 16 Meter Kita Rubah Menjadi Sentimeter Berarti Berapa Sentimeter Sekarang Oh Pinter 1600 Sentimeter Iya Oh Pinter Kelas 3B Luar biasa Lagi 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 Biar Lebih Melekat Disini Ada 14 Meter 14 Meter Kita Rubah Menjadi Sentimeter Berarti Berapa Berapa 1400 Yeay Toprok Tangan Buat Kita Semuanya Toprok Tangan Buat Kita Semuanya Oke Teman Teman Nah Untuk Selanjutnya Mister Akan Gabung Kan Mister Akan Gabung Kan Antara Meter Dan Sentimeternya Sekarang Satu Meter Satu Meter 20 Centi Satu Meter 20 Centi Mister Minta Gabungkan Menjadi Sentimeter Berarti Berapa 120 Nah Kita Bahas Dulu Nah Coba Teman Teman Kita Pisahkan Dulu Kita Pisahkan Satu Meter Sama Dengan 100 Centi Satu Meter Sama Dengan 100 Centi Ditambah 20 Sama Sama Dengan 100 Ditambah 20 Sama Dengan 100 120 Seperti itu Caranya Ya Nah Jadi kalau Teman-teman Disuruh Untuk Merubah Pecahan Angka Meter Dan Sentimeter Digabung Seperti ini Di Uraikan Dulu Satu Meter Berapa Centi Satu Meter Kan 100 Centi Ditambah Dengan 20 Yang Ini Berarti 100 Ditambah 20 Sama Dengan 120 Lagi Kita Bikin Contoh Lagi Coba Lihat 3 Meter 50 Centi Kita Rubah Menjadi Centimeter Berarti Berapa Centi Teman-teman Semuanya 350 Centi Centimeter Betul Bagaimana Cara Menguraikannya Cara Menguraikannya Berarti 3 Meter Sama Dengan 300 Centi Ditambah 50 Centi Maka 300 Ditambah 50 Sama Dengan 350 Centi Paham Ya 350 Betul Nih Oke Mister Kasih Contoh Lagi Untuk Menguatkan Untuk Menguatkan Teman-teman Lebih Tinggi Kita Kasih Sekarang Gini Mister Minta Merubah Sentimeter Ke Meter Contoh Kayak Gini 750 Centimeter Sama Dengan Berapa Meter Ayo Gimana Nih 750 Kita Jadikan Meter Berarti Berapa Meter Kita Uraikan Dulu Yang 700 Kita Pisahkan Ini Kan 7 Berarti 7 Meter Berarti 700 Ini Yang 50 Tambah Berarti Kalau 700 Kita Jadikan Meter Sama Dengan 7 7 Meter Ini Ditambah 50 Berarti 750 Sentimeter Adalah 7 Ya Komak 50 Sentimeter Ya 7 Meter Ya 50 Sentimeter Seperti itu Ya Seperti itu Teman-teman Nih Lagi Biar Lebih Paham Coba Kalau 550 Sentimeter Kita Jadikan Meter Berapa Berarti 5 Meter 50 Sentimeter Iya Betul 5 Meter 5 Meter 50 Sentimeter Seperti itu Ya Ya Teman-teman Bagaimana Paham Ya Alhamdulillah Kalau Sudah Toprak tangan Sekali lagi Buat kita Semuanya Yeay Luar biasa Arva Semangat Semangat Toprak tangannya Iya Dira juga Semangat Semuanya Alhamdulillah Jadi Seperti itu Teman-teman Cara Merubah Dari Satuan Meter Ke Sentimeter Ingat Rumusnya Satu Meter Sama Dengan Seratu Sentimeter Seratu Sentimeter Sama Dengan Satu Meter Ya Oke Alhamdulillah Ada yang mau Pertanya Ada yang mau Pertanya Kalau Sudah Paham Angkat Jempolnya Kalau Sudah Paham Angkat Jempolnya Oke Alhamdulillah Sudah Paham Semua Oke Teman-teman Alhamdulillah Pembelajaran kita Pada hari ini Mister Rasa Cukup Mudah-mudahan Apa yang kita pelajari pada Kesempatan hari ini Bisa Bermanfaat Buat kita Bisa menambahkan Pengetahuan kita Semuanya Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Oke Oke teman-teman Cukup ya Dari Mister Ya kurang lebih Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puckup Paham 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 Terima kasih.